Oknum Sopir Proyek Kereta Cepat Indonesia, China, Jakarta, Bandung tertangkap tangan saat berupaya membobol sebuah kios penjualan telepon genggam di Jalan Kerkhof, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Tersangka nekat mencuri telepon genggam dengan dalih terjerat utang. UH tertunduk malu karena harus berurusan dengan polisi lantaran tertangkap tangan saat akan membobol kios penjualan telepon genggam. Menurut pengakuan tersangka UH sebelum melakukan aksinya ia mengintai kondisi ruko sejak beberapa hari. Modusnya yang didengar berpura-pura menjadi pelanggan tokoh telepon genggam. Tersangka UH mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian dengan dalih terlilit hutang. Pelaku percobaan pencurian di mana pelaku ditangkap saat tim resmob sedang melaksanakan patroli atau kring sersel. Jadi pelaku tertangkap tangan sedang merusak kunci gembok rolling door sebuah ruko yang mana ruko tersebut sebelumnya beberapa hari sebelum pelaku melakukan pencurian ini sudah disurvey dengan berpura-pura. Dari tangan tersangka polisi menyita sebilah besi dan kayu untuk mendobrak pintu besi ruko berikut sepeda motor Matic yang digunakan saat beraksi. Guna pengusutan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di Selma Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV